Hai beautiful, welcome back to my channel Video kali ini aku bakal tunjukin natural makeup untuk sehari-hari Kalau kalian mau pergi ke kampus, kerja, atau mau pergi nongkrong, jalan-jalan Tapi mau keliatan fresh, tanpa keliatan pake banyak makeup Ya kalau kalian mau liat gimana aku transform dari gini ke gini Keep on watching, oke? Dan juga semua produk yang bakal aku bakal pake di video ini Bakal aku tulis di description bar di bawah Oke, ayo kita mulai Start with a clean face Dan aku udah moisturize mukaku Step pertama yaitu pake primer And I'm loving this primer by Rimmel London Ini namanya Fixed Protect Makeup Primer SPF 25 Untuk sehari-hari aku pasti-pastiin Pasti-pastiin Aku harus pastiin pake primer dan foundation Dan apapun yang ada SPF-nya Biar kulitnya terjaga dari sinar matahari Dan primer yang si Rimmel ini Gak greasy atau lengket dan segala macem Jadi I'm loving it Selanjutnya, supaya gak feeling heavy on the skin Mungkin mau hindari foundation Aku suka banget pake si CC Cream It Cosmetics Dan ini juga ada SPF 50 Ini enak banget Dan juga coverage-nya lumayan bagus Dibanding sama CC atau BB Cream yang lain Dan aku apply-nya sedikit aja untuk even out the skin tone Untuk sehari-hari, I'm happy with coverage kayak gini Tapi kalo kalian mau cover blemishes, redness Dan mau yang lebih full coverage Feel free to use foundation Gak apa-apa kalo kalian suka dan mau pake foundation Supaya keliatan lebih fresh Aku selalu pake concealer Di bagian ujung mata kayak gini Dan sedikit di kelepak mata Dan sedikit di bagian hidung dan mulut Soalnya ini daerah yang sering banget Lebih gelap warnanya dari bagian kulit yang lain Kalian bisa pake beauty blender, brush, atau apapun kalian comfortable with Tapi untuk sehari-hari Dan biar cepet I'm fine using my fingers Setelah itu untuk set semua muanya ini Aku bakal pake translucent powder Sexy Mama The Balm Translucent Powder Di powder brushku Untuk set concealer dan CC Creamnya Setelah itu untuk alis Untuk sehari-hari Aku suka banget pake powder Daripada pomade dan segala macem Please don't mind my brows They are very bushy at the moment Dan untuk set alisnya Supaya gak jalan-jalan kemana-mana Aku bakal pake si Give Me Brow by Benefit Dan sekarang beranjak ke mata untuk sehari-hari Aku suka pake cream eyeshadows atau liquid eyeshadows Soalnya mereka lebih tahan lama dan juga gampang banget pakenya Aku biasanya pake si Jojo Amani Eye Tin Yang warnanya brown Tapi untuk video kali ini Aku bakal pake si Scandalize Eyeshadow Stix ini dari Rimmel London Gapapa, gak usah rapi-rapi Soalnya bakal di-blend Pake jari manis Manis Kalo kalian mau bisa ditambahin sedikit di bawah mata juga Ini optional aja Kalo gak juga gak apa-apa Soalnya karena kita bakal pake mascara juga Setelah itu jepit bulu mata kalian Dan pake mascara kesukaan kalian At the moment I'm loving this Miss Mega Volume by L'Oreal Gak masalah kalo mascaranya belepotan kemana-mana Tungguin aja sampe kering Habis itu tinggal di copel-copel Setelah itu kembalik muka I love using this sleek makeup I think it's called face foam Contouring and blush palette 3 in 1 Shade yang ini untuk contouring So I'm using this angle brush Dan diusapin di atas tulang pipi Just to warm up my complexion Palette ini aku bawa tiap hari Untuk pergi kerja Soalnya kalo tiba-tiba Telat dan gak sempet You know bronzing Dan blush dan highlight di rumah Aku kerjainnya di train Pas lagi on the way pergi kerja Makanya ini handy banget Blushnya mirip sama warna orgasmnya Nars Pake angle brush yang sama Pake blushnya cuman di bagian Apple of the cheek Dan blendingnya ke atas Ini ada highlightnya Dan highlightnya sangat intense Lebih ke silvery Dan kalian juga bisa skip bagian Highlighting ini Kalo kalian gak mau Dan gak perlu Soalnya blushnya Udah shiny Tapi I'm just gonna show you To highlight a little bit I love this cupid's bow highlight Dan ambil brush yang kecil Ambil highlightnya Dan di-apply di inner corner Mata Supaya lebih fresh Dan untuk lips Aku suka pake yang long lasting Supaya tahan lama Seharian This is one of my favorite Ini dari Maybelline Super Stay 24 Hour Ini konsistensinya Kayak liquid lipsticks Dan ini warna Timeless rose Kalo kalian gak suka Pake lip color Bisa skip lip color Cuman pake lip gloss Atau pake lip balm It's up to you Tunggu agak sedikit kering Dan pake di bagian Yang putihnya ini Untuk bikin Lip colornya Stay longer Dan juga Hydrating That's it Ow I'm done with the natural makeup look for everyday What do you think? Gampang banget Cuman 15 menit Setiap hari Sebelum pergi kerja Kuliah Dan pergi jalan-jalan Tetap keliatan fresh Tanpa keliatan pake Lots of makeup Like full face makeup Leave a comment down below Kalo kalian ada request Untuk video lainnya Dan jangan lupa Klik like button Dan subscribe It helps me a lot And yeah Thank you so much you guys For watching Hope to see you in my next video Bye beautiful